Itu menceritakan orang dulu itu, orang dulu itu kalau mau sholat, ngeliat anaknya rame, itu disuruh diem, nah, 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 bapak mau sholat, kalau kalian rame bapak gak bisa fokus, gak bisa konsen, nanti kalau bapak sudah sholat, rame ya gak apa-apa Kalau bapak sudah sholat, apa yang mau kalian lakukan, lakukan sudah, ya kalau kita kan sebelum sholat, rame ya, sholat aja rame ya, kenapa, sholatnya kita gak pake persiapan, makanya, anak-anak rame gak apa-apa, kenapa, gak persiapan memang, tapi bapak kalau sudah sholat gak masuk rame Kenapa, ganggu, itu tanda kalau sholatnya kita belum khusyuk, itu tanda kalau sholatnya kita belum khusyuk Malah diceritakan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau itu kalau sudah berdiri dalam sholat, berdiri terus gak rukuk-rukuk, kalau sudah rukuk, lama, gak iktidak-iktidak Nanti kalau sudah sujud, lama, gak bangkit-bangkit Sampai satu anaknya, wah ini abah kalau gini terus-terusan kesiap Harus ada yang pilih, istirahat, jadi kalau sudah sholat, itu tenggelam dalam lautan menikmati ibadah Tenggelam dalam lautan menikmati ibadah Akhirnya anaknya berdiri di sampingnya Kalau sudah lama, berdiri lama ini ya, sejam misalkan Bah, rukuk bah, diling no Baru rukuk Itu rukuknya lama Bah, iktidak Kalau kita kan gak Bah, bangun bah Subuh Jam lima sudah nanti lagi ishrop Wah Malah satu keluarga tidur semuanya Enggak sholat beberapa belas malam Enggak suaminya mengingatkan istrinya, enggak istrinya mengingatkan suaminya Enggak orang tua bangunkan anaknya dan seterusnya Kalau sekolah dibangunkan anaknya, kalau sholat enggak Tapi kalau ketemu kiai, doakan anak saja jadi anak yang sholat-sholat Nungo diwi Enggak orang tahu sholat, kemudian minta doa ke binatannya sholat Sementara kalau sekolah dibangunkan anaknya Tapi anaknya kalau sholat enggak dibangunkan Aneh Anaknya kalau enggak makan diingatkan Makan, enggak mandi diingatkan Mandi Sholat? Enggak Syariat? Enggak Tapi kepingin anak yang sholat-sholat Emangnya kalau mandi anaknya, anaknya sholat Emangnya cukup kalau makan, anaknya sholat Emangnya kalau sekolah, cukup anaknya sholat Enggak sholat, baru sholat Enggak sholat, kepingin sholat Tunga'no, bintungo diwi Tuas, kesel, tunga'no Nah Lihat bagaimana orang-orang sholat dulu itu Contoh Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah Itu beliau mengatakan Orang itu kalau hatinya sehat Enggak pernah kenyang dengan Al-Quran Baca terus dengan kenikmata Imam Syafi'i itu setiap hari khatam Al-Quran sekali Khatam Al-Quran sekali Kalau sudah Ramadu, dua kali khatam Al-Quran Takbiran itu berarti sudah 60 kali khatam Al-Quran Itu belum khatam Al-Quran ketika terawih Kalau kita kan sebulan baru khatam sekali Kalau levelnya Imam Syafi'i itu sehari khatam sendiri itu sholatnya Jadi sholat terawih 20 rokat Ditambah witir 3-11 rokat Itu khatam Al-Quran sekali Nah kalau kita kan ngecil Satu hari satu juz Satu hari satu juz Itu Imam Syafi'i gak sehari Semalam khatam Al-Quran Kalau Ramadan Dua kali khatam Al-Quran Belum sholatnya Al-Imam Abu Hanifa Al-Imam Abu Hanifa Kalau di luar Ramadan Dua kali khatam Al-Quran Kalau Ramadan Takbiran itu 120 kali khatam Al-Quran Setiap hari Empat kali khatam Al-Quran Dua kali siang, dua kali malam Kayak-kayak gak masuk akal ya Karena kita tidak menjalani Apa yang mereka jalani Karena kita tidak berproses Sebagaimana mereka proses Kalau kita berproses Sebagaimana mereka berproses Kita akan sampai Contoh Mungkin saya pernah Sampai disini sebagai gambaran Pelari tercepat di dunia Apa namanya Ada Yusen Yusen Bolt Anda boleh cek di Google Boleh cek di Youtube Wah ini cepat 100 meter itu 9 detik sini ya Berarti kan 1 detik 10 meter lebih Iya dong Anggap 10 detik 100 meter Berarti kan setiap detik 10 10 meter Berarti Merem Melek 10 meter Ini kalau maling Kan menang terus Ini maling Anggap Merem Melek 10 meter Sudah Ya gak kuat kita Lu masuk akal Lu masuk akal gak kira-kira Lu masuk akal gak kira-kira Merem Melek 10 meter sudah Gak masuk akal Tapi real gak Terjadi gak Terjadi Lu kok bisa Karena kita gak latihan Sebagaimana dia latihan Kalau kita latihan Sebagaimana dia latihan Berproses Sebagaimana dia Berproses Sebagaimana dia Bisa berhasil 10 detik 100 meter Kita akan berhasil 10 detik 100 meter Tapi buat kita Kayak-kayak gak masuk akal Kenapa Kita gak ngelakoni Apa yang dia latihan Kita gak jalani Apa yang dia jalani Begitu juga Dengan keadaannya Orang-orang solek Katang Quran Sehari sekian kali Wah gak masuk akal Kan belum ini Belum itu Kita kan gak amalkan Masalahnya Gak ngelakoni Coba lakon Oh kita ini Setahun Kadang-kadang Setengah 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 Jus Bukan Setengah Quran Setengah jus Setahun Subhan Iza tohurul galab Lam yashba Minkiru atil Quran Orang Tutul hatinya bersih Gak akan pernah Kenyang Daripada baca Al-Quran Mereka itu ibadah Seperti menikmati madu Mau sholatnya Mau baca Qurannya Seperti menikmati madu Kita kalau menikmati madu Bagaimana Dijilati Bisa gini Enak rasanya Terus Nadi Nyandu buat kita Menikmati madu Bukan mereka Candunya mereka Bukan madu Sholat Candunya mereka Adalah ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka Merasakan Hakikatnya Keimanan Manisnya Keimanan Bahkan Diceritakan Ada seorang Sohabat Sohabat Ini lebih mencengangkan Lagi Lebih masuk akal lagi Ada seorang Sohabat Namanya Abbad bin Bishir Sohabat Abbad bin Bishir Ini ketika Perang Zatul Riko Itu bertugas Kalau Nabi Istirahat Menjaga Maka beliau Menjaga Sambil Solat Tengah malam Solat Abbad bin Bishir Dilihat dari jauh Sama orang kafir Ada orang Solat dari Kalangan muslim Dimana Dimana Kena Tapi Abbad bin Bishir Nggak mutu Solatnya Lanjut Solatnya Orang-orang kafir Kok Kok Terus ya Kok gak ene Ojo-ojo Dipanah lagi Dua kali Kena lagi Tapi terus Yang mutu Solatnya Terus Yang mutu Solatnya Sampai Tiga kali Tetap Kena Tiga Tiganya Nancep Di tubuhnya Abbad bin Bishir Itu salam Baru dijabuti Satu-satu Panahnya Gambarannya Kita Kalau punya Hobby Balbalan Gapraan Bukan Nggak sakit Sakit Cuma Pas balbalan Nggak Grosok Kenapa Kita menikmati Dengan seneng Pulang Ke rumah Baru Mentol Semuanya Glosok Sana Sleding Sini Sakit Babra Semuanya Tapi ketika Babra Nggak Grosok Pulang Mandi Perih Sama Abbad bin Bishir Ketika Sholat Ketika Sholat Bukan Nggak Sakit Sakit Cuma Tidak Terasa Begitu Salam Baru Terasa Baru Terasa Ada Seorang Sohabat Namanya Urwah Bin Zubair Urwah Bin Zubair Sohabat Itu Beliau Kakinya Sakit Kakinya Sakit Perlu Diakmutasi Zaman Dahulu Yang Ada Bius Maka Bius Beliau Adalah Sholat Kalau Sudah Sholat Nggak Ili Bunyong Sholat Allah Itu Salam Sudah Terpotong Kakinya Nggak Terasa Dia Ngomong Kalian Potong Kakiku Kalau Dalam Sholat Aku Nggak Terasa Aku Nggak Terasa Subhanallah Ada Juga Sohabat Yang Terkena Panah Mau Dijabut Panahnya Dia Kesakitan Maka Dia Ngomong Tunggu Aku Sholat Kalau Sudah Sholat Perbanan Selesai Sholat Dijabut Satu Satu Panahnya Nggak Terasa Begitu Salam Baru Terasa Perihnya Sakitnya Kita Dijokot Nyamut Krosi Dijokot Semut Kaki Kiri Kaki Kanan Dijar Kaki Kiri Dijokot Semut Dijokot Kamu Kaki Kanan Dijar Sudah Kenapa Memang Kita Ibadahnya Terpaksa Nggak Pakai Api Sehingga Manisnya Nikmatnya Itu Nggak Ada Saya Mau Tanya Ini contoh Saya Contoh Bal Bal Berapa Berapa Jam Satu Satu Setengah Jam Sembilan Menit Tapi dengan Menikmati Dia Kuat Solat Berapa Jam Kenapa Yang Satu Setengah Jam Bisa Dia Menikmati Dalam Tempu Waktu Yang Lama Tapi Solat Yang Hitungan Menikmati Kenapa Nggak Bisa Dinikmati Sebentar Kalau Kita Bisa Menikmati Yang Satu Setengah Jam Kenapa Kita Nggak Bisa Menikmati Yang Lima Menit Hati Nggak Sehat Ini penting Sebetulnya Ini penting Mau Sampai Kapan Kita Ibadah Terpaksa Ibadah Terat Ibadah Tapi Hatinya Nggak Ikut Ibadah Solat Nggak Fushu Baca Quran Nggak Tanda Puasa Nggak Membuat Kedetakuan Mau Sampai Kapan Sehingga Orang-orang Soleh Itu Untuk Tahu Betapa Nikmatnya Surga Nggak Harus Masuk Surga Dulu Baru Kalau Kita Ini Saya Mau Tanya Surga Nikmatnya Kok Tahu Nih Dengan Pernah Masuk Iman Belum 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 Masuk Kalau Sudah Masuk Baru Nikmat Surga Nikmat Kita Sekarang Bodoh Iman Masih Modalnya Kita Iman Modal Percaya Katanya Nabi Surga Itu Nikmat Katanya Allah Dalam Surga Itu Nikmat Tapi Orang-orang Soleh Untuk Mengetahui Nikmatnya Surga Nggak Harus Masuk Di dunia Mereka Sudah Merasakan Nikmatnya Surga Kapan Itu Ketika Batin Mereka Terkoneksi Dengan Allah Ketika Mereka Berhubungan Dengan Allah Mereka Tahu Nikmatnya Surga Sehingga Mereka Mengatakan Kalau Memang Penduduk Surga Nanti Di hari Kiamat Merasakan Apa Yang Kami Rasakan Dalam Ibadah Kami Ya Betul Berarti Surga Nikmat Bisa Kita Pahami Kalau Memang Nanti Penduduk Surga Merasakan Apa Yang Kami Rasakan Sekarang Dalam Ibadah Kami Ya Betul Surga Jadi Mereka Merasakan Nikmatnya Surga Sebelum Surga Ketika Mereka Masih Hidup Mereka Sudah Bisa Merasakan Nikmatnya Surga Kapan Mereka Merasakan Nikmatnya Surga Ketika Mereka Berhubungan Dengan Allah Dalam Solat Dalam Zikir Dalam Baca Al-Quran Etikah Ada Di rumah Mereka Merasakan Nikmat Itu Semuanya Kalau Kita Enggak Solat Eh Kepanjangan Bingung Baca Kur'an Lima Ayat Surga Kom-komul Abi Etikah Lima Menit Pengajian Wah Bingung Kapan Bu Yari Ngantuk Nggak Gua Nggak Ada Kenikmatan Dalam Ibadah Nggak Ada Saking Wajib Coba Nggak Wajib Belum Tentu Ketemu Belum Tentu Ada Mesjid Kalau Seandainya Nggak Wajib Soalnya Belum Tentu Ada Mesjid Kalau Seandainya Ibadah Itu Nggak Wajib Belum Tentu Ada Pengajian Belum Tentu Ada Khutbah Jum'at Belum Tentu Kenapa Kabah Kita Ini Wajib Dipekso Baru Kelakong Kita Ibadah Zaman Seperti Anak Kecil Anak Kecil Itu Kalau Ibadah Satu Kalau Disuruh Orang Tua Nurut Satu Diantara Dua Berharap Buruan Atau Karena Takut Anak Kecil Disuruh Sama Orang Tua Nurut Satu Diantara Dua Berharap Buruan Imbalan Atau Karena Takut Nah Mosok Kita Ibadah Berharap Surga Karena Takut Meraka Kita Ini Punya Jiwa Jiwanya Anak Kecil Cuman Terperangkap Terjebak Dalam Badannya Orang Dewasa Itu Jiwanya Kita Jiwanya Kita Jiwanya Anak Kecil Jiwanya Anak Kecil Cuman Terjebak Dalam Tubuh Orang Yang Sudah Dewasa Orang Yang Sudah Tua Kenapa Jiwa Kita Anak Kecil Jiwa Kita Anak Kecil Saya Kalau Begini Dapat Apa Kalau Saya Tidak Laku Dusok Kenapa Kita Ibadah Karena Imbalannya Kita Ini Harusnya Ibadah Karena Allah Kalau Anak Kecil Baru Berangkat Nurut Sama Orang Tua Pantes Kalau Sudah Dewasa Seperti Kita Disuruh Orang Tua Disuruh Orang Tua Dapat Apa Pak Dapat Apa Bu Lihat Orang Tuh Sama Kalau Kita Ibadah Jangan Lihat Surga Neraka Lihat Allah Cuman Karena Ya Boleh Bukan Berarti Enggak Boleh Ibadah Karena Surga Neraka Itu Boleh Bukan Berarti Enggak Boleh Cuman Mau Sampai Kapan Kita Punya Jiwa Kanak Kanakan Terus Sampai Kapan Rasulullah S.W. Rasulullah S.W. Dalam Satu Hadithnya Mengatakan Begini Seseorang Itu Bisa Merasakan Manisnya Manisnya Iman Jika Dia Ribuk Kepada Tiga Hal Pertama Ribuk Kepada Allah Sebagai Tuhan Apa Maksudnya Ribuk Kepada Allah Sebagai Tuhan Dikasih Takdir Apa Aja Ribuk Dikasih Takdir Masalah Rejeki Dikasih Takdir Masalah Musibat Dikasih Sakit Atau Apa Ribuk Kenapa Tuhan Saya Yang Memiliki Saya Sepenuhnya Maka Terserah Allah Takdirkan Saya Apa Memberikan Saya Apa Terserah Kasih Rejeki Sedikit Dikasih Sakit Dikasih Musibah Dikasih Memiliki Apa Yang Saya Punya Semua Miliknya Allah Maka Allah Berhak Untuk Melakukan Itu Semuanya Yang Kedua Ribuk Kepada Islam Sebagai Agama Sebagai Tuntunan Sebagai Pendaman Hidup Jalan Keselamatan Berarti Tidak Ada Agama Yang Benar Kecuali Islam Kalau Ada Orang Mengatakan Semua Agama Benar Berarti Dia Tidak Berisau Sebagai Tuntunan Syariah Jelas Semua Agama Mengajarkan Kebaikan Ya Jelas Maling Ya Korong Maling Aja Juga Bohong Bukan Berarti Malik Itu Benar Gara Apa Yang Disampaikan Itu Adalah Benar Karena Itu Bisa Jadi Kebohongan Makanya Kalau Benar Satu Satunya Agama Yang Benar Ya Islam Itu Harus Kita Yakin Umat Beragama Lain Mengyakini Agama Saya Yang Paling Benar Gak Apa Itu Doktrin Hal Yang Wajar Hal Yang Wajar Kalau Misal Kita Katakan Kita Beragama Islam Satu Satunya Agama Yang Benar Islam Yang Masuk Yang Muslim Wajar Yang Penting Ini Saya Sampaikan Di Masjid Bukan Di Gereja Atau Di Wihara Di Kuro Sama Non Muslim Mengatakan Bahwa Surga Mereka Klaim Agama Yang Paling Benar Agamanya Mereka Gak Apa Kita Gak Perlu Panas Ya Dimana Mana Begitu Lihat bagaimana Allah berfirman Barang siapa Yang mengeluk agama Selain agama Islam Maka tidak akan Dikirim oleh Allah Dan dia Di akhirat Termasuk Orang yang Merugi Sebaik Apapun Non-Muslim Gak Dapat Pahala Dari Kebaikannya Kenapa Ibarat Dia kerja Bukan Kepada Allah Saya Kerja Sama Orang Masa Minta Gajinya Sama Jenenan Mereka Punya Tuhan Bukan Allah Lo Enggak Bib Maaf Umat Nasara Tuhan Mereka Kan Juga Allah Umat Yahudi Juga Tuhan Tuhan Gak Adalah Allah Tapi Tidak Menyembah Allah Sebagaimana Mestinya Menduakan Allah Menyekutukan Kalau umat Yahudi Gak Beriman Dengan Al-Quran Gak Beriman Dengan Nabi Muhammad Bahkan Kufur Dengan Nabi Muhammad Kufur Dengan Al-Quran Gak Diterima Siapa Orang Yang Iman Sama Allah Gak Iman Sama Nabi Muhammad Gak Diterima Ini Keyakinan Ini Keimanan Ini Akidah Yang Harus Kita Berprinsip Berpendirian Dalam hal ini Inna Dina Indallah Islam Ada orang Mengatakan Semua Agama Benar Semua Berhak Untuk Masuk Surga Terus Yang dimaksud Kafir Siapa Yang dimaksud Murta Ini Siapa Simple Semua Agama Itu Benar Semuanya Berhak Masuk Surga Tak Tantang Murta Kok Ketemu Aku Tak Tantang Lu Iya Kalau Semua Agama Benar Semua Agama Benar Semuanya Berhak Untuk Surga Berarti Apa Pentingnya Kita Menjadi Islam Apa Pentingnya Kita Iman Silahkan Anda Cari Agama Lain Saya Enggak Pengen Tahu Berani Enggak Ketemu Enggak Nanti Di Surga Sama Saya Itu Gambar Nya Mungkin Dia Berani Berarti Ada Yang Kamu Nafikan Dalam Dirimu Ada Yang Kamu Sembunyikan Apa Yang Kamu Fatwakan Tendensius Mungkin Karena Harta Karena Jabatan Karena Popularitas Dan Sebagainya Enggak Bisa Tapi Bukan Berarti Agama Lain Salah Kemudian Kita Enggak Hormat Dengan Pemeluk Agama Lain Berlaku Enggak Sopan Sama Enggak Lain Lagi Tapi Urusan Akidah Keyakinan Saya Enggak Nyembah Tuhannya Kamu Kamu Enggak Nye Tuhannya Saya Saya Punya Toleransi Enggak Harus Dicampur Toleransi Umat Muslim Harus Pakai Pakaian Sinterklas Ini Sebagai Tanda Bahwa Kita Bangsa Yang Majemuk Justru Kalau Kamu Paksa Itu Namanya Enggak Toleransi Kalau Kamu Paksa Itu Namanya Enggak Toleransi Kami Muslim Kamu Paksa Untuk Pakai Pakaian Sinterklas Kalau Enggak Dipecat Kamu Enggak Toleransi Ini Urusan Akidahnya Kami Agamanya Kami Imannya Kami Gambaran Kalau Ada Pemaksaan Dipaksa Topeng Dipaksa Dibukanya Kita Itu Namanya Buka Toleransi Toleransi Bagimu Agamamu Bagiku Agamaku Selesai Yang Non-nusri Mereka Natalan Silah Kita Enggak Begitu Riduk Kepada Islam Sebagai Agama Yang Ketiga Riduk Kepada Nabi Muhammad Sebagai Pembimbing Putusan Apa Yang diperintah Oleh Rasulullah Nurud Kenapa Tuntunan Ibarat kita Ini buta Dituntun Sama orang Masuk Nurud Kita buta Yang nuntun Kita Tahu Jalan Dan bisa Melihat Terus Dia ngomong Sama kita Pak Ngiri ya Jangan Kanan aja Dituntun Dienak Dibimbing Biar selamat Kita yang buta Sok tahun Enggak Kanan aja Dia bilang Iri Namanya orang buta Dituntun Apalagi yang nuntun Rasulullah Nggak tahu Arah surga Kecuali Rasulullah Maka nurud aja Ini lakukan Yang ini jangan Nurud Kenapa Tuntunan Pembimbing Kita buta Rasulullah melihat Kita belum sampai Kesuduhan Rasulullah sudah pernah sampai Dalam surga Kita belum iman Sama Allah Tidak ada makhluk Yang pertama Kecuali Nabi Muhammad Nurnya Nabi Muhammad Sudah sama Iman aja Sudah Menurut Ridha Kepada Nabi Sebagai utusan Terakhir Rasulullah juga mengatakan Ada tiga perkara Yang kalau ada Pada diri kita Tiga perkara ini Maka kita akan Mendapatkan Manisnya keimanan Apa itu Yang pertama Allah dan Rasulullah Prioritas Nomor satu Kalau kita Mengorbankan Allah dan Rasulullah Hanya untuk Cari penilaian Manusia Orang ini Sujud Walaupun sampai Penjud Nggak bakal nikmat Imannya Ruguk Sampai bungkus Tetap Nggak bakal nikmat Ibadahnya Kenapa Allah Rasulullah Nomor dua Yang penting Makhlum Nggak bisa Allah Rasulullah Nomor satu Kalau perlu Kita korbankan Kita korbankan Namanya kita Demi Allah Dan Rasulullah Contoh Kadang-kadang orang Rasulullah Rasulullah Nomor Misalnya orang Dulu pernah Ini Pernah Itu Punya Kumpulan Ini Kumpulan Itu Main Sana Main Sini Ketika Tobat Dilok Kayak Minggu Ngarep Balik Dilok Dia berkorban Namanya Dia Dilok Dicaci Dimaki Diremehkan Tapi tetap Allah Rasulullah Titik Allah Rasulullah Titik Maka kata Rasulullah Orang Yang cari Ridoknya Allah Walaupun Dia harus berkorban Perasaan Di mata manusia Dilok Diremeh Dicaci Orang Tobat Kan Kadang-kadang Dicaci Banyak Teman saya Yang Tobat Diremeh Sok Suci Arek Kapan Tas Naji Paling Minggu Ngarep Baleni Tapi karena Dia Yang Subhanallah Yang Melok Melok Lopat Itu Janjinya Allah Janjinya Rasulullah Barang siapa Yang cari Pujian Allah Dengan Resiko Dicaci Sama manusia Maka yang mencaci Dia Lambat Akan Memuji Dia Bahkan Setiap Tindak Tanduknya Apa yang Dia ucapkan Menjadi Indah Bagi orang Yang dulu Mencacinya Sering Sering Ada teman Tobat Saya pernah Punya teman Tobat Dulu Begini Begitu Tobat Subhanallah Yang dulu Mencaci Dia Ngeremehkan Dia Melok Tobat Akhir Ikut Tobat Apapun Dia Ucapkan Mereka Nurut Siap Subhanallah Itu Janjinya Allah Melalui Samulia Rasulullah Yang kedua Nggak cinta Sama orang Kecuali Karena Allah Suami Cinta Kepada Istrinya Jangan Karena Cantiknya Kenapa Cantik Bahkan Ilang Tapi Kalau Cinta Karena Allah Awet Istri Cinta Kepada Suami Bukan Karena Kayanya Kapan Ilang Kayanya Nggak Cinta Cintanya Karena Allah Awet Cinta Surut Sudah Nggak pernah Keluar Masuk TV Lagi Tinggal Tapi Kalau Cintanya Karena Allah Nggak Lekam Oleh Waktu Dan Yang ketiga Benci Dengan Kekufuran Sebagaimana Bencinya Dia Dengan Api Ada Disini Yang Cinta Sama Api Ada Semua Orang Benci Dengan Api Takut Dengan Api Maka Takutlah Kamu Dengan Kekufuran Kita Nggak Boleh Ribuk Dengan Kekufuran Bukan Berarti Benci Sama Orang Kafir Benci Sama Kufurnya Wajib Benci Sama Orang Ya Jangan Kapan Nari Di Tugu Sajim Dibikin Ini Kalau Ini Bali Nggak Bingung Saya Ini Malang Tolak Balak Tapi Sajim Yang Undang Balak Lah Kok Bisa Dapat Tanya-tanya Dizinkan Ini Gimana Ceritanya Untuk Menghormati Lakukan Daerahnya Masing-masing Kenapa Harus DCR Kenapa Harus Ditenah Kota Lakukan Daerahnya Masing-masing Kenapa Harus Turun Kota Untuk Lakukan Itu Silahkan Bukan Berarti Toleransi Cuman Tidak Harus Tidak 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 Harus Di tengah Kota Kan Lakukan Tidak Kalau Kamu Punya Kehakinan Silahkan Terserah Tapi Bukan Berarti Saya Ngasih Izin Tanda Tangan Untuk Disiar Tidak Urusani Imanku Kalau Kamu Paksa Saya Untuk Tanda Tangan Berarti Kamu Tidak Tanda Ransi Loh Lakukan Tapi Daerahnya Kamu Mungkin Kamu Melakukan Itu Di Tengger Mau Melakukan Itu Di Bromo Mau Melakukan Itu Di Gunung Kawi Mau Melakukan Itu Di Semeru Terserah Tapi Kalau Melakukan Itu Di Siar Oh Ya Tidak Bisa Ini Justru Undang Balak Harus Benci Dengan Kekufurannya Ada Pun Yang Kafir Ya Tetap Kita Perlakukan Dengan Baik Dengan Sopan Tapi Untuk Hormat Sama Kekufurannya Kudisi Ridok Sama Kufur Kufur Ini Pentingnya Ilmu Agama Kita Tidak Bisa Membedakan Toleransi Sama Ridok Kepada Kekufuran Kita Kalau Tidak Punya Ilmu Agama Apa Yang Kita Aku-aku Sebagai Toleransi Sebetulnya Dalam Kacamata Seret Itu Namanya Ridok Dengan Kekufuran Ridok Dengan Kekufuran Murta Hati-hati Ini Ini Penting Ini Penting Kalau Sudah Kita Lakukan Beberapa Perkara Ini Baru Kita Bisa Merasakan Manisnya Iman Nah Mudah-mudahan Iman kita Dijaga Dikuatkan oleh Allah Iman kita Ditingkatkan oleh Allah Sampai Suatu saat Bisa kita Rasakan Manisnya Iman Dan Jalan Jalan Bata Mungkin Ada Pertanyaan Satu Dua Pertanyaan Boleh Di luar Topik Boleh Di Masjid ini Terima kasih Menyampaikan Kalau Masjid Kalau Ditumbang Tan Benar Dua Masjid Tidak 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 Mengikuti Masjid Dengan Diri Subuh Pun Nah Mohon Ada penguatan Lebih Lanjut Karena Dulu Dulu Begitu Dan Setelah Tapi Menyampaikan Dan Menikuti Dan Setelah Menyampaikan Nah Mohon Penguatan Iya Ya Tidak Tidak Menyampaikan Pada Saat Beberapa Waktunya Lalu Memang Ada Dan Kami Dikatakan Salah Dan Saya Seperti Orang Yang Dihatkan Dengan Itu Yang Saya Menyampaikan Yang Salah Sampai Yang Salah Sampai Nah Tidak Pernah Tiba Masjid Ini Kalau Dalam Satu Masjid Tidak Pernah Kalau Sama Mengatakan Salah Apa Aroh Masjid Sama Yang Salah Sampai Bidur Karena Sama Dihat Dikat Yang Lain Yang Ada Enggak Yang Seperti Tantuk Kita Yang Dicebut Ada Pilih Enggak Enggak Saya Juga Sampai Seperti Itu Mengatakan Jadi Jadi Ini Pengalaman Pribadi Karena Terus Terang Saya Buah Hanya Ngajar Di Musik Perumahan Yang Yang Sifat Jaman Heterogen Dari Berbagai Macam Organisasi Ataupun Kalau Saya Bidang Beda Mazhab Enggak Cuman Ada Yang Bermazhab Syafi Ada Yang Tidak Pake Mazhab Nilai Lagi Apa Wajib Kita Bermazhab Wajib Kenapa Levelnya Kita Ini Taglit Levelnya Kita Ini Ngikuti Ulama Itu Namanya Taglit Ayo Saya Mau Tanya Gimana Caranya Solat Al-Mabi Tidak Ngerti Pake Mazhab Kebetulan Kita Hidup Di Indonesia Mayoritas Mazhab Syafi Paling Enak Belajar Mazhab Syafi Saya Ikut Mazhab Syafi Silahkan Tapi Siapa Di sini Yang Mazhab Hanafi Ulama Yang Mazhab Hanafi Siapa Coba Kita Hidup Di Pakistan Mazhab Hanafi Justru Nyari Ulama Mazhab Syafi Agak Ibaratnya Begitu Kebetulan Kita Lahir Apa Salah Mazhab Hanafi Apa Salah Terserah Cuman Kebetulan Kita Hidup Di Indonesia Bagi Mazhab Syafi Untuk Belajar Itu Gampang Beribadah Gimana Caranya Gampang Untuk Cari Tau Kenapa Mazhab Hanafi Agak Perat Lain Kalau Kita Hidup Ada Di Mekah Atau Madinah Syafi Ataupun Hanafi Yang Makmur Di sana Mazhab Hanbali Atau Mazhab Maliki Makanya Di sana Gak Pakai Bismillah Dan Seterusnya Karena Beda Mazhab Bermadhab Itu Wajib Fas Alum Ahla Zikri Inkuntum Kalau Tanya Sama Yang Ngerti Ini Dalinya Taglit Saya Gak Pakai Mazhab Terus Caranya Kamu Wuduk Gimana Ya Alanya Nabi Dari Mana Kamu Bisa Tahu Cara Wuduk Nabi Imam Bukhari Kamu Masih Ikuti Imam Bukhari Itu Namanya Tak Berarti Kamu Bermadhab Bukhari Tapi Gak Ada Imam Bukhari Mazhab Syafi Ini Ini Kemudian Yang Kedua Pengalaman Saya Pribadi Setiap Masjid Kalau Diusahakan Untuk Dua Mazhab Dua Artinya Apa Kunut Bismillah Jahar Dikir Atau Enggak Yang Ada Rebutan Kita Gak Gak Boleh Menafik Sengorang Rebutan Bukan Terusako Sikut Sikuta Maka Seperti yang Pernah Saya Sampaikan Caranya Gimana Masjid Itu Harus Satu Satu Warna Jangan Dua Warna Satu Bendera Jangan Dua Gak Harus Masjid Itu Ijum Masjid Itu Biru Terserah Kembalikin Kepada Mayoritas Jamaah Apa Mayoritas Isi Jamaah Yang Kedua Misal Ini Masjid Masjid Pakai Unut Ada Masjid Yang Baca Kunut Ada Kenapa Yang Kekunut Makso di sini Ada Masjid Yang Dekat Yang Maka Kunut Atau Kalau Masjid Masjid Sekitar Yang Pakai Kunut Jangan maksud di sini untuk tidak pakai kunut Cari masjid yang pakai kunut Itu toleran Ada masjid A, ada masjid B Jangan yang A harus jadi B Nanti yang B harus jadi A Akhir ketemu Masjid dari CG, tapi di dalam Tidak semua-semua Mending ini masjid A Pakai kunut, oh saya pakai kunut Masjid A, oh saya tidak kunut Masjid B ada Tapi ketemu, salam alaikum, wa'alaikum salam Lu mari Jadi orang jangan perang batin Jadi orang jangan perang batin Ngerundel Tapi masjidnya satu, tapi ngerundel Kunut Nanti yang kunut Tidak kunut imam Makanya Bukan saling menyalahkan Yang Nyalah-nyalahkan orang yang gak salah Yang salah, yang nyalah Yang salah itu yang memaksa A kutub B, B kutub A Rebutan Sikut-sikutan Ini kan masalah klasik Masjid rumah rata-rata begini Rata-rata Kenapa? Mereka datang pendatang Dengan berbagai macam Apa yang mereka yakini Sudah Saya gak maksa ini masjid harus jadi hijau atau biru Terserah Cuman yang jelas satu warna Biar apa? Akor Kalau memang masjid ini jadi biru Silahkan Anda cari masjid yang hijau Tapi mereka temukan dari dalam Salam di jawab Itu Saya gak maksa Saya gak pernah ngomong Ini masjid harus pakai kunut Harus Gak pernah Saya pernah kapan Ngomong seperti itu? Gak pernah Terserah Menjenengan yang paling tahu keadaan Masjid ini Mau jadi hijau Mau jadi biru Terserah Saya gak tahu Saya gak tahu Saya gak maksa Masjid ini jadi biru pun Kalau saya masih dipercaya untuk ngajar Saya ngajar Saya ngajar Saya ngajar ke nabi kok Nabinya kan sama Rukun Islamnya sama Rukun Imannya sama Selesai Saya gak pernah bahas Kunut itu benar Yang gak kunut salah Kapan? Justru saya pernah mengatakan Kunut itu benar Yang gak kunut juga benar Cuman Kalau masalah masjid Pakai kunut Gak kunut Kunut Gak kunut Instalasi kunut Kepingin gak kunut Yang kunut Kepingin masjidnya kunut Terus Yang gak kunut Kepinginnya gak kunut terus Repot Repot Berat Berat Gak bisa Karena dua jalan Gak bisa Pilih Salah satu Harus ada yang ngalah Harus ada yang Ngalah Kalau memang Pihak yang mijo Ngalah Monggo Cari masjid yang lain Yang pake kunut Kalau memang Yang gak kunut Harus ngalah Silahkan cari masjid terdekat Yang gak pake kunut Lu kan mali Iki kunut Iki gak kunut Jamahnya sendiri sendiri Lu kan selesai Kalau perlu bangun Masjid sendiri Yang gak pake kunut Misalkan Gak apa Gak apa Daripada Sikut-sikutan Guyu Tapi hati ini kejut Gitu loh Guyu Tapi rasanya Kedungan temian Gitu Ada apa Jalan sendiri-sendiri Gak apa Kenapa harus dipaksakan Kalau jadi gak baiknya Kalau jadi gak baiknya Itu rata-rata sih Begitu ya Rata-rata begitu Lain kalau masjidnya Akor Tapi jarang Bahkan saya sampai Belum pernah ketemu Masjid dua warna Akor Itu belum pernah ketemu Akor Gak ada Nanti kalau sudah Saya duduk Atau saya pulang ke rumah Di telefon Beb begini Beb Nanti di air light Beb begini Beb Lah saya kan bingung Saya kan bingung Yang satu ngomong Nyalakan yang ini Yang satu nyalakan ini Bingung Saya Mau gak mau Sudah Wah Sudah gak ada masalah Nanti akan redah Dengan sendirinya Nanti akan redah Dengan sendirinya Mudah-mudahan Panjang umur Sekiranya kita Semoga Sehatu Allah Amin Ya Rabbul Alamin Al-Fatihah 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 Selamat malam. Alhamdulillah.